Gubuk berukuran 3x6 meter ini merupakan rumah tinggal seorang nenek tua warga RT1 RW6 Dusun Kedung Grumbiang, Desa Kedung Bendo, Kecamatan Arjo Sari, Pacitan. Berdinding kayu rapuh dan berlantaikan tanah kering, atap gubuk bahkan sudah kehilangan fungsi sebagai peneduh. Rasa nyeri karena tidur di atas kayu beralaskan kain bekas juga selalu dikeluhkan nenek itu. Perempuan kelahiran 8 Agustus 1941 ini mengaku tak bisa berbuat banyak. Guna menyambung hidup, perempuan rentah yang akrab di Sapa Mbah Sikat itu membuat jajanan tradisional. Meski hasil yang diperoleh tak sebanding, tapi Mbah Sikat tetap menjalankan kegiatannya tersebut dengan penuh semangat. Sejak suaminya meninggal dunia 6 tahun silam, Mbah Sikat tinggal di gubuk itu sebatang kara. Kehidupan Mbah Sikat sungguh memprihatinkan. Meski memikul beban hidup sebegitu beratnya, Mbah Sikat tetap tidak lupa tentang pentingnya beribadah. Dia menabung pahala dengan menjadi marbot masjid. Mulai dari menyapu dan mengepel lantai, merapikan peralatan sholat, hingga mengisi air tomudu bagi warga yang akan sholat di jalan Mbah Sikat dengan ikhlas tanpa berharap imbalan materi. Jalan jajanan itu disini untuk makan sehari-hari. Terus? Tinggal di gubuk ini? Tinggal di gubuk ini biasa, hujan-hujanan yang tidak mengeluh, walaupun kepanasan biasa yang tidak mengeluh. Memang saya tetap, suami saya kan sudah meninggal. Hidup sendiri, Mbah? Hidup sendiri. Mbah, hidup di gubuk kayak gini, terus cari ekonomi juga sulit. Kenapa masih mau membersihkan masjid, Mbah? Iya, memang biarpun boleh pahala. Mbah Sikat merupakan salah satu bukti potret kemiskinan di pacitan. Kendati dililit masalah ekonomi, Mbah Sikat masih mau meluangkan waktu untuk mengabdi dengan setia merawat masjid Agar tetap nyaman dipakai beribadah. Terima kasih telah menonton!